Insha'am. Insha'am. Makasih AI. Aduh. Makasih ya kak. Makasih ya kak. Thank you, thank you. Makasih banyak. Dan, teknologi itu luar biasa ya. Hmm, luar biasa. Bisa mewakili kerinduan kita ya. Bener. Iya. Iya. Nyesek sih cuman ya ada hiburan sedikit lah gitu. Meskipun, uff gitu. Pas udah gak ada tuh kerasa banget gitu. Hole-nya tuh lubangnya gede banget. Yang bisa mengurangi penderitaan saya tuh. Ya karena banyak orang yang merasa kehadiran dia tuh sangat bermanfaat. Dan banyak sekali yang dia lakukan buat. Itu aja, aku belum pernah nemu orang seperti itu. Saya tau kegiatan dia tapi saya gak tau sampe impact. Sudah siap itu. Nah, untuk itu kita akan hadirkan tiga orang diantaranya yang merasakan kebaikan dari almarhumah. Yuk kita sambut. Ini dia mereka. Terima kasih. Lampang. Silahkan. Sini mbak. Ngemes masin. Lupa. Berpergesa sih. Iya. Sayangannya ibu semua ini ya. Iya. Mbak Sin tuh orang yang ketemu ini ya. Jadi ini ada. Pak Fajar ya? Mana Pak Fajar. Ini Fajar. Pak Fajar apa tugasnya? Aku videographer ibu. Videographer ibu. Sampai di air rakyat. Iya. Iya. Dan dia selalu menemani. Kemanapun. Driverin ibu juga. Fajarnya kesayangan ibu. Oh iya. Ibu banyak cerita juga aku Fajar. Kemudian disini juga ada Mbak Sina. Mbak Sin. Mbak Sin. Mbak Sin. Sudah berapa lama Mbak Sin? Sudah lama Mbak. Bekerja 20 tahun ada ya? Ada. Oke. Kemudian ada juga Beng Beng. Beng Beng. Apa? Anak asuh. Anak asuhnya. Awal jadi katanya tukang kebun. Dikuliahkan. Iya. Masya Allah. Beneran ibu dikuliahkan? Gimana ceritanya itu? Hebat karir. Udah hebat sekarang Mbak Bang. Masya Allah. Awalnya saya sih kerja. Kerja dulu sambil sekolah kan. Ngurusin kolam dulu kan. Kolam Pak Ika ngurusin sampah-sampah gitu kan. Terus mungkin ibu suka sama saya kerjaannya. Udah gak usah sabtu minggu setiap hari aja kerja. Jadi bantuin Pak Pendi. Lepen Pak Ndi itu kebun. Saya juga asinnya Pak Pendi lah gitu. Bantuin Pak Pendi. Yaudah ibu gak apa-apa gitu. Sampai terus-terus sampai saya dianggap anaknya dia gitu loh. Di kuliahkan? Iya di sekolah juga. Adik saya juga. Terus tetangga saya Mbak Yari Sianti juga. Di sekolah kan juga? Iya. Sampai saat sudah bekerja di... Saya udah di... Udah kerja di... Di... Kantoran? Kantoran di Pektor Daya Mekaterika daerah Gambir. Masya Allah. Karena memperhatikan ilmu dari kuliah itu juga yang... Iya. Iya. Dengan ilmu apa... Disipin ibu juga sih saya jadi kebawa sampe. Iya. Masya Allah. Kok cerita dari Fajar gimana? Fajar udah berapa lama bareng ibu? Aku sekitar 3 tahun. 3 tahun ini? Awalnya timnya Pak Ikang. Iya. Terus karena aku sering videoin ibu. Pak Ikang pesen. Jar udah kamu sama ibu aja. Jagain ibu. Kamu supirin juga. Sekaligus videoin. Sekaligus videoin. Karena apa ya. Pak Ikang udah pesen kayak gitu kan. Jadi aku jadi ada amanah gitu ya. Buat jagain ibu. Tiap hari tuh aku selalu merhatiin makan ibu. Meskipun ibu juga sering ngasih tau ke aku. Jar udah makan belum? Bahkan tuh kalo berangkat pagi ke kampus tuh. Ibu selalu bawain kue. Sepotong kue. Pakai tisu. Ibu selalu bersihkan orangnya. Ini Jar ada kue buat ganjel dulu. Nanti di jalan kita beli makan ya. Masya Allah. Seperhatian itu? Perhatian banget ibu. Baik banget ibu. Di hari terakhir ibu. Kamu masih ngantar ke kampus? Masih. Paginya masih kampus. Ibu sehat. Tidak ada pembicaraan apapun. Masihnya yang. Ada sih. Apa? Jadi ibu selalu bilang ke aku tuh. Jar ibu tuh udah gak muda lagi. Ibu udah tua. Ibu bentar lagi ulang tahun. Besok. Pertama 15. Katanya. Ibu bekal ibu apa ya buat nanti? Di hari terakhir. Ngomong itu. Aku sempet bilang. Udah ibu. Yang penting ibu sehat. Aku bilang. Jangan mikirin itu. Ibu udah banyak bekalnya. Ilmu bermanfaat. Anak yang soleh. Sedekah juga. Ibu udah punya semua. Aku bilang. Tenang ibu udah. Nanti sehat ibu. Gitu. Aku bilang gitu. Itu di hari terakhir kamu ngantar ibu? Terakhir tuh aku ketemu ibu jam setengah delapan. Malam? Malam. Pulang ke rumah? Kalo pulang jam lima. Iya, iya. Tapi aku biasanya pulang jam enam kan. Cuman ibu. Perintah ke aku. Jar tolong perintahkan berkas. Untuk besok. Biasanya kan aku pulang jam enam. Tapi aku pengen banget nyenengin ibu buat. Ibu seneng gitu. Kalo semuanya beres gitu. Makanya aku. Di malam itu tuh? Di malam itu. Aku sampai jam setengah delapan. Kasih berkas itu. Ibu ini udah selesai. Kata ibu. Jar makasih ya. Sampai sempet ibu masih ngasih hadiah. Minuman syaset. Ke aku jar ini untuk ngopi. Iya ibu tuh. Hal-hal kecil itu ya? Akhirnya kamu pulang. Aku pulang. Pas ngedenger ibu ternyata. Aduh aku udah kayak mimpi. Karena kan bangun tidur ada telepon. Ditelepon sama supirnya apa ikan. Jar ibu udah gak ada. Aduh aku udah shock banget. Naik motor juga udah mau nabrak gitu. Karena aduh. Saat itu juga langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Ya Allah. Dan kondisi ibu juga saat itu sehat-sehat aja kan ya? Sehat. Ya masih merisa berkas dari lain kok ya? Iya iya. Masih aktivitas. Kita taunya sehat-sehat aja. Iya. Tapi dua hari terakhir ibu. Abis diare itu sehat dan baik banget. Iya. Kayak dia berusaha menikmati ibu. Gitu kayak. Semuanya tuh di appreciate gitu loh. Iya bener-bener. Aku juga sempet bingung kenapa nih ibu gitu. Semuanya dipuji gitu. Oh mungkin dia udah baik kali. Insya Allah. Kan ibu kan sempet beberapa hari sebelum meninggal kan diare kan. Terus di infus gitu. Tapi setelah itu baik-baik saja. Iya. Sudah beraktivitas kok tadi katanya. Iya makanya kita juga mikirnya oh ibu udah membaik nih. Kita ke dokter. Sempet ke dokter loh. Ayah bawa. Kemenin ayah. Ya gitu membaik. Cerita tentang almarhumah tidak ada habisnya. Tapi sosok ayah ikan Fauzi juga luar biasa. Nah bahkan menginspirasi satu sosok artis. Seperti itu yang akan kita undang juga. Ya. Tetap BFF. Biarlah ku simpan. Sampai hati aku. Tidak ada di sekai. Tentanglah dirimu. Tentanglah namanya. Tentanglah dirimu. Tentang melihat lagi.